Hai dosis datang Oke teman-teman ya jadi di video kita kali ini kita main STD dan gua udah ngedapetin 2 unit baru ya Ini gua harusnya dapet Akainu dan gua udah evolve juga anjir sumpah Gua kalo di game STD tuh hoki pak gua gak ngerti kenapa dia gua gak hoki anjir Jadi gua gacha satu kali itu pun kepencet guys percaya apa enggak deh Gua kepencet gua langsung dapet magma marin mbak How like 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 how gitu gak ngerti aja Ya jadi video kita kali ini kita akan ngeliat si Dr. Heart sama sekaligus si Asta Eh si Asta siapa namanya? Yuno Gua anggapin dia MC 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 di anime Black Clover oke Si Yuno oke Lucky Green Dive dan Dr. Heart Mystical Ini mereka berdua cukup gampang untuk devolve ya Cukup gampang sih si Dr. Heart ini kalian cuman butuh Strawhats dimana itu kalian tinggal main raid aja Kalo gak salah Mystical Freedom itu gampang banget kalian bisa solo Gua ngelakuin raid semua solo termasuk yang ini ya Si Maknamarin gua solo juga anjir Ya ini untuk raidnya dia gua solo juga Caranya gimana liat di Youtube udah banyak temen-temen ya Dan kalian butuh 5 Dr. Heart udah Atau 5 Lao ya 5 Lao yang B5 udah itu doang ya Nah kalo untuk Yuno itu kalian butuh Ini lebih gampang lagi Yuno nih Kalian butuh 5 Yuno yang B5 ya oke Sama abis itu kalian butuh fodder-fodernya Yang kalian bisa dapetin dari Skull Island Kalo gak salah di world pertama Ya kalo gak salah itu deh Jadi gampang banget temen-temen untuk F-Off ya Untuk sekarang gua suka sih STD tuh unit-unitnya gampang banget buat di F-Off Jadi lebih gampang untuk showcase ke kalian temen-temen ya Alright Yuk let's go kita langsung coba aja mereka berdua nih Ini by the way belum level 175 ya karena Tolong lah sumpah Ini sekarang tiket dikit banget pak Liat tiket gua abis mulu anjir Oh ya untuk blessing Untuk blessing temen-temen ya Nah ini yang sekarang gua pake Ini blessingnya Lao Kalian bisa liat lumayan keren lah ya Lumayan keren Ada listrik-listriknya gitu lumayan keren juga Bagus nih potensi untuk di kombo-kombonya lumayan bagus juga Sama kalo kita pake Yuno Yuno itu blessingnya seperti ini Nah dia kayak terbang melayang gitu cuy Ini menurut gua ya Ini lebih keren daripada Lao yang tadi sih Yang yang Lao tadi juga lumayan lah Ada listrik-listriknya Tapi ini melayang bro Gila keren gak sih Kayak terbang gitu anjir Terus liat tangan gua sebelahnya jadi kayak sayap Wah jadi keren banget sih Sumpah Oke yuk let's go kita langsung Cobain aja mereka berdua temen-temen ya Let's go Oke temen-temen ya Let's go kita langsung coba aja Kita coba Dr. Heart dulu apa Yuno dulu ya Kayaknya Yuno dulu kali ya Yuno soalnya lebih gampang pak Yuno lebih simple gitu kan Kalo Dr. Heart ini si Lao ini Dia punya ability Ada 2 ability kalo gak salah Jadi kayaknya nanti aja Kita ke Yuno dulu aja Yang mungkin lebih gampang temen-temen ya Nah ini untuk Yuno Kalian bisa liat tuh temen-temen ya Damage awal-awal ya segitu Tapi dia SP sedetik anjir Mantep juga sih Ini kalo kalian pake buat di rate Lumayan ini temen-temen ya Karena Dia untuk nge-spawnnya 800 doang Gak kayak si Lao Liat lah berapa gel 20 ribu buset Dan abis itu dia sedetik pak Dan ini dia karena masih level 146 Dia damage nya cuma 6 ribu Mungkin kalo level 175 Maybe 8 ribu Mungkin Satu detik loh temen-temen Jadi lumayan gokil juga Damage nya temen-temen ya Oke Let's go Kita langsung naikin aja Ya temen-temen ya 1.600 8 ribu Kalian bisa liat sendiri Damage nya temen-temen ya Udah lumayan temen-temen Oke Update yang ketiga Kalian bisa liat Damage nya langsung jadi 800 ribu pak Jauh banget gak sih Dari 80 ribu Ke 800 ribu Tapi attack cooldown nya jadi 5 SP nya jadi 5 temen-temen ya Dan range nya jadi 70 Dan spirit rush Plus harga 32 ribu Let's go Spirit rush dia jadi Con AOE kayak gini cuy Dan Ya Satu kali serang kayak gitu doang sih Alright Dan dia 5 detik sekali temen-temen ya Dengan damage 80 800 ribu Jadi lumayan gokil juga sih Wah ini kuat gak nih 800 Eh manjir Eh 100 Eh manjir Kuat gak nih konan gue ya Gue takutnya gak kuat Tadi gue buff Udah Oke sekarang kita akan lanjutin aja nih Ini you know upgrade nya dikit banget Kalian bisa liat ya You know cuman 5 upgrade doang Ajar Oke lanjut aja Update yang keempat sekarang ya Update yang keempat 750 ribu Demiknya jadi segitu Dan ini upgrade yang terakhir 1,8M ya Dikit banget gak sih 1,8 gitu kan Damage per wave Tapi pak Yap Ini tuh damage per wave Jadi mirip-mirip escanor Mirip-mirip mihawk Temen-temen ya Dan range nya jadi 130 Plus spirit beam Harganya 1,2M Alright Ya lumayan Lumayan kayak gila Kalian bisa liat temen-temen ya Uh kamehameh Kok ini gak ada suara Anjir sumpah Kesel banget gue Gak ada suaranya cowo Mungkin kalo kalian main di itu Ada suara kali ya Cuman ini gak ada suaranya gitu kan Lumayan oke lah temen-temen Untuk si Yuno ini temen-temen ya Walaupun Jujur aja Rada kurang sih Kalo dibandingin sama yang lain Mendingan gue pilih yang lain Dan gitu dia bukan hybrid lagi Kalian bisa liat Dia ground doang pak Sampai akhir dia ground doang Anjir Jadi sedikit menyedihkan gitu kan Dan liat Upgrade terakhir ya On EOI nya tuh Mirip-mirip kayak Reng Goku gitu Kalo masih Masih awal-awal upgrade Temen-temen Kalian bisa liat tuh Jadi Gimana menurut gue ya Rada jelek sih Ya temen-temen Oke lah Kalo misalkan kalian dapet ya Mendingan kalian EVOV nya gitu Karena lumayan gitu kan Damage per wave 200 itu 200 ribu loh ini Lumayan sih Lumayan Oke Itu dia untuk Yuno Kita buff dulu Kita buff Kita buff Bam Holy Selection Ya 7M doang temen-temen ya Ini pun belum di Belum full potential Karena dia damage per wave nya 200 ribu pak Jadi It's kinda Lumayan gede Ntar pasti Akhirnya kalo kalian main Infinity temen-temen Itu pasti Damage nya bakal lumayan gede Cuman tetep aja sih On EOI nya Gue rada gak suka pak On EOI nya tuh Dia kecil banget gini ya temen-temen Jadi kayak Kerucutnya tuh kecil banget Liat tuh Jadi rada-rada gimana gitu Kalo gue sih kurang suka Tapi kalo kalian suka ya silahkan Oke Sekarang kita langsung coba aja Dokter Heart Temen-temen ya Nah ini Kalian udah bisa liat ya Dari awalnya Circle EOI nya udah Macem-macem Kizaru Anjir Gede banget Buset dah Oke Ya dia baru nge-spawn Awal-awal Demiknya udah segitu Kalian bisa liat tuh 300 ribuan Ya ii Dengan SP tapi 9 SP nya 9 Iya memang lama sih Tapi kalian bisa liat lah Circle EOI nya gede begini Sumba Circle EOI sama EOI Sama ini dia EOI nya dia nih Hampir gedenya hampir sama gitu kan Buset dah Oke Kita langsung liat ya Kayak gimana Dia nyerangnya temen-temen ya Dan by the way Si Lau ini air unit Sama kayak Si Lau yang B5 B5 juga dia air unit Si Lau yang ini Sama dia Dia air unit juga temen-temen ya Dan Wuh Gila efeknya Gaman Knife serangan pertama Gokil Gokil Ada room nya lagi Sumpah keren banget sih Gue suka Gue suka banget detailnya temen-temen ya Dia SP nya lama Karena dia ngerung dulu Anjir Ternyata dia room dulu nih Room Baru Gaman knife Tuh Keren sih Keren sih Alright Kita langsung aja Update yang kedua Update yang pertama 3000 7 Oh langsung ada multiple ability Oke Langsung ada multiple ability Anjir Alright kita coba liat Multiple ability apa Replacement Ya ini Ini seperti kalian tau Ini mirip-mirip Kayak Kuma lah ya Sama kayak Lau yang B5 sih Jadi ya Ya Placement gitu kan Placement Contoh-contoh Kita taruh disini Kita upgrade sekali Langsung kita Damn Pindah kalian Loh kok gak pindah Loh Nah nih Pindah co Nah pindah temen-temen ya Pindah ke belakang Kayak gitu lah Oke Ya Simple Simple banget kan Simple banget Oke kita langsung aja Update yang kedua Temen-temen ya Gila damage nya oke banget sih 7500 Damage nya jadi 500 Range nya langsung 100 Pak Damn Plus shock Plus shock harga 7 ribuan ya Oh dia jadi Jadi kon AOE Alright Gila efek Efeknya gue suka banget Cok Sumpah Efeknya gue suka banget Ajir-ajir Oke 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 Langsung aja kita upgrade yang ketiga Temen-temen 15000 Upgrade yang keempat 600 Buset Langsung 600 ribu Anjir Oke Mahal juga sih Ini mahal sih Ini susah nih Kalau kalian mau pake di red Ini agak susah nih Atau mau pake di Gauntlet Kayaknya gauntlet bisa sih Gauntlet bisa temen-temen Ini Kalau dipake di red Terlalu mahal nih temen-temen Kecuali kalian pengen-pake buat Displacementnya doang Karena damage lumayan Dibandingkan lao B5 gitu kan Untuk displacement Ini dia damage nya tadi udah berapa 400 ribu kalo ga salah Ya tuh Update pertama aja Langsung 400 ribu damage nya Jadi Lebih bagus daripada lao gitu kan Lau yang biasa temen-temen Lau yang B5 oke Dan skill nya sama Displacement gitu kan Zee Pindah lu ke belakang co Oke Let's go Kita upgrade aja Update yang keempat sekarang ya Update yang keempat Dia harganya 600 ribu 650 ribu Oke Update yang kelima sekarang Damage nya jadi 2 juta 2,7 juta Dan range nya 110 Damn Dan plus Puncture ya Harganya 900 ribu Let's go Kayak gimana tuh Puncture Jadi Full AOE bang Gila ga sih Buset Ini serangan yang Mengirim Big Mom Masuk ke bawah tanah pak Kalo kalian tau ya Puncture ini nih Ini serangan yang Mau ngebikin Big Mom Jatoh ke laut Anjir Gila gokil banget sih Dan multiple ability Bersama kok Iya Belum masih belum ada ya Belum ada multiple ability lagi Oke Let's go Kita coba aja langsung Update yang ke 6 sekarang Kalian bisa lihat Harganya 3,4 M Mahal banget Anjir Ya ini udah terakhir Ability sekarang ada 2 Ada silent Oke Ini gue gak ngerti Kenapa Kenapa Gak dikasih tau gitu Dia ada Di update terakhir tuh Ada skill baru Silent gitu Gue gak ngerti kenapa Gak ada yang ngasih tau Temen-temen ya Kita lihat dulu damage nya berapa Busetnya efeknya gokil banget sih Efeknya gokil sih Police selection Kita lihat damage nya berapa Damn 16M Jauh kan Jauh banget Dibandingkan Yuno tadi ya Dibandingkan Yuno tadi Jauh banget Padahal Yuno gue Levelnya lebih gede ini loh Yuno 145 Liat loh gue baru Level 125 Gila masih jauh banget gitu kan Ini silence buat apa Jadi silent ini Kalau kalian tau Unit yang namanya Rimuru Ya Ini sama purchase Sama skillnya Rimuru Gitu temen-temen ya Jadi bisa dibilang Ya ini Sama kayak Rimuru Tapi Damage nya lebih gede dari Rimuru Udah gitu doang sih Dan dia air unit Temen-temen Dan full AOE Damage nya oke banget sih 16M Dengan skill Rimuru Plus Bisa mindahin ke belakang Ini unit paling perfect banget Buat gauntlet temen-temen ya Udah Udah tergege buat gauntlet Dan kalau gak salah Silent ini dia Cooldown nya 480 detik deh Jadi lumayan lama Cooldown Cooldown global temen-temen ya Kita coba Ini kloner ya Kloner kayaknya hilang Kita coba kloner temen-temen ya Kita coba kloner Kita pake aja Silence Ya Kalian bisa liat Langsung hilang pak Kloner nya ya Jadi ini tuh Sama purchase sama Rimuru Udah gitu doang sih Tapi ini bagus banget Kenapa Karena Jadi kita gak perlu 2 unit Kalau kita main downtrend Temen-temen ya Kadang-kadang ada yang bawa Kuma Ada yang bawa Lau Ada yang bawa Rimuru lagi Jadi kalau kalian udah punya Dr. Heart Udah punya Lau Udah Kalian cuma butuh bawa Lau 1 Udah bisa pake skillnya Rimuru Bisa pake skillnya Kuma Skillnya Lau juga Bisa displacement Bisa nge-silent juga Gokil sih Gokil banget Cuman ini 1 unit ini Meta banget pak Ini meta parah Jadi kalau kalian Mau dapetin yang mana dulu Di antara Yuno sama si Lau Udah jelas Lau duluan temen-temen ya Lau gokil banget Kalian pake buat Buat farming Buat ngedapetin ombra Bisa banget Farming buat dapetin boros Bisa banget temen-temen ya Keren pak Kece Damage gede Full AOE Air unit lagi Gila gak guys Udah gitu dia Ability nya gokil banget lagi Udah gak ada obat sih Ini meta pak Sangat meta untuk gauntlet Infinite Udah sangat meta banget temen-temen ya Ya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang nonton Dari awal sampe akhir Like yang suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe di maupun Tapi gak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Coo Bye-bye Terima kasih telah menonton!